Al-Fatihah Kali ini saya akan menukir sebuah hadis yang berbunyi Barang siapa yang disitu percaya iman kepada Allah dan iman percaya kepada hari akhir Maka ketika dia berbicara, berbicara lah yang baik Jika tidak bisa berbicara yang baik, maka diamlah Dalam hadis yang lain, sohabat bertanya kepada Rasulullah Wahai Rasulullah, apa kebanyakan yang bisa membuat manusia itu masuk ke dalam neraka? Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda Yang bisa membuat manusia kebanyakan masuk ke dalam neraka adalah Al-Fam Wal-Farju Mulut dan Kemaluan Ternyata mulut ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya Jika tidak kita gunakan untuk hal-hal yang baik Apa yang sudah keluar dari mulut ini, tidak bisa ditarik lagi Tidak bisa ditarik lagi Ketika kita mengucapkan sesuatu, apalagi kalau sesuatu itu menyakitkan Saya ibaratkan ini ya, ini ada sebuah kertas, kemudian kertas itu kita lubangi Dengan kata-kata ibarat lubang itu adalah kata-kata yang kasar Terus kemudian kita minta maaf, lubang itu berusaha kita tutupi lagi Bekas lubang dari kertas itu masih akan nampak Maka, sebagian dari kita pun mungkin ya, mengalami hal tersebut Kita masih ingat betul ya, kata-kata negatif, kata-kata jelek yang orang ucapkan kepada kita Itu susah untuk dilupakan Hati-hati ketika kita mengucapkan kata-kata Bahkan ibaratnya, mohon maaf ini ya Suara yang keluar dari pantat saja Atau mohon maaf, suara kentut saja ya Itu saja ketika kita mengeluarkan bunyi itu, kita masih mikir kok Kalau nanti saya mengeluarkan suara ini, kira-kira orang lain dengar nanti kayak gimana ya Tersinggung atau enggak ya, apalagi suara yang keluar dari mulutnya Enggak bisa ditarik lagi Enggak bisa ditarik lagi Dan sekarang fenomenanya adalah Jangan meremehkan tentang omongan atau tentang mulut Sekarang mulut kita ini kadang-kadang bisa bergeser, berubah menjadi jari-jari Mulutnya enggak ngomong, tapi jari-jarinya yang ngomong Berubah menjadi pesan Kita nge-share segala sesuatu yang sekiranya kita belum tahu itu kebenarannya bagaimana Kita nge-share berita-berita negatif Ada aibnya orang kita share Berita-berita yang belum benar kejadiannya Ya belum ditabayun terlebih dahulu Kita share ke sana kemari Dan bahkan kadang-kadang kita tidak sadar Ketika kita tidur, dosa kita terus mengalir Akibat apa yang kita ucapkan Ya baik itu secara langsung Entah itu kamu hibah, kamu berbohong Mengucapkan fitnah apalagi Membicarakan orang lain Membicarakan kejelekan orang lain Kemudian orang yang kamu ajak ngomong itu cerita lagi kemana, 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 kemana Bahkan ketika kita tidur, kita enggak menyangka, enggak menyadari Dosa kita semakin bertumpu akibat ulah mulut yang kita ucapkan Akibat ulah suara atau kalimat atau kata-kata yang keluar dari mulut kita Bahkan tidak hanya keluar dari mulut kita Tapi keluar melalui tangan kita Jadi mulai sekarang Jadi mulai sekarang Bijaklah ketika kita akan berbicara Bijaklah ketika kita akan mengeluarkan kata-kata Entah itu kata-kata yang keluar dari mulut Atau kata-kata yang kamu keluarkan melalui jari jemarimu Dengan kamu texting Kamu keluarkan itu melalui pesan WhatsApp SMS Ataupun Instagram Ataupun Facebook Dan lain sebagainya Jadi kalau kita pengen Benar-benar bisa terhindar dari api neraka Pergunakanlah mulut ini dengan bijaksana Kemudian Rasulullah SAW pun ditanya Baya Rasulullah Apa lalu yang disitu kebanyakan bisa membuat manusia Masuk ke dalam surga Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda Yaitu adalah taqwa Allah Wa khusnul huluk Taqwa kepada Allah Dan budi pekerti yang baik Orang kalau disitu taqwa kepada Allah Budi pekertinya baik Otomatis dia akan bisa menjaga lisannya Dia akan bisa menjaga mulutnya Dan dia juga bisa akan menjaga kemaluannya Jadi mulai sekarang Apapun yang akan keluar dari mulut kita Coba difikir dulu Manfaat atau enggak Kalau memang enggak manfaat Jangan diucapkan Lebih baik ditahan saja Kalau sekiranya itu bermanfaat Sampaikan Sekiranya itu bisa berbuah pahala Atau berbuah jariah kepada kita Jadi mulai sekarang Ayo kita bijak Mengeluarkan kata-kata Baik disitu yang melalui mulut kita secara langsung Ataupun Suara atau kata-kata Yang kita keluarkan melalui jari jemari kita Saya Akmaluddin Akbar Stop hoax Stop Menyebarkan berita-berita yang sekiranya Kita belum tahu kebenarannya Atau kita belum menyaksikan kebenarannya Dan stop berita-berita negatif Mulai sekarang Berusahalah untuk menahan diri Dari hal-hal tersebut Dan manfaatkanlah mulut kamu Jari jemari kamu Untuk senantiasa Menyebarkan kebaikan dan dakwah Saya Akmaluddin Akbar Ada kurang lebih yang minta maaf yang sebesar-besarnya Akhiru kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh